Pemirsa sebanyak 385 warga negara Indonesia kelotar pertama imbas konflik Sudan telah tiba di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan saat ini para WNI tengah menjalani tes kesehatan termasuk pemeriksaan COVID-19 sebelum nantinya dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Kita langsung tergabung bersama rekan kami dengan korespondensi CNN Indonesia, Iwan Hermawan langsung dari Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat siang, Iwan. Apakah dari 385 WNI ini ada tengah sakit setelah tes kesehatan dilakukan? Ya baik, terima kasih Heranov. Dan saat ini memang sebanyak 385 WNI ini sebagian masih berada di Asrama Haji di Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan seperti yang nabiskan kebuatan saya saat ini, saat ini mereka sedang dilakukan proses pendataan untuk dilakukan proses pemulangan. Jadi memang ada sebagian dari 385 orang WNI tersebut yang hari ini akan dipulangkan. Dan saat ini sedang dilakukan pendataan. Pendataan ini meliputi misalnya seperti pendataan paspor mereka dan kemudian pendataan misalnya mereka tujuan, akhir mereka kemana, rumah mereka tepatnya ada di mana, dan siapakah penjemputnya, apakah dikoordinasi dengan Pemdas tempat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di saat ini ada tiga skenario pemulangan. Yang pertama adalah pemulangan dilakukan oleh, dikoordinasikan oleh Pemda-Pemdas tempat seperti misalnya dari dinas-dinas sosial, dari ini untuk para pengungsi yang berada di luar Pulau Jawa, utamanya seperti itu, seperti misalnya dari Aceh, dari Riau, dan lain sebagainya. Dan skenario kedua adalah pemulangan pengungsi yang dijemput ataupun mereka pulang secara mandiri. Dan ini biasanya dilakukan bagi para pengungsi yang rumahnya atau kediamannya itu tidak terlalu jauh dari Jakarta. Seperti tadi kami sempat berbicara bahwa mereka ada pengungsi yang dari Bogor, kemudian dari Tangkerang, dan kemudian juga ada juga yang dari Cipanas, bahkan dari Jawa Timur pun ada yang ingin pulang secara mandiri. Dan kemudian juga skenario ketiga adalah jika nantinya dari para pengungsi ini tidak dijemput oleh pihak keluarga ataupun pihak Pemda setempat, pihak Pemda asal para pengungsi ini tidak bersedia memulangkan, dan nantinya dari pihak Panitia, Panitia di sini terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian PMK, Kementerian Kesehatan, dan lain sebagainya. Mereka dari Panitia ini akan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial untuk melakukan pemulangan para pengungsi ini. Total ada 12 LSM ataupun lembaga sosial yang bergabung, seperti misalnya Badan Ambil Zakat, dan lain sebagainya, yang nantinya mereka juga akan bersedia untuk melakukan pemulangan para pengungsi ini. Dan para pengungsi ini selain juga di data, sebelumnya mereka juga telah dilakukan cek kesehatan baik secara mental maupun secara fisik, dan di sini juga disediakan penampingan psikologis bagi warga ataupun pengungsi yang merasa trauma. Dan data dari hingga tadi pagi, sebenarnya ada 107 pengungsi yang saat ini, yang hari ini rencananya akan dipulangkan. Dan dari 107 tersebut, beberapa seperti saya sudah sebutkan tadi, beberapa diantaranya dikoordinasikan oleh Pemda masing-masing untuk kepulangannya seperti dari Aceh itu ada sebanyak 26 pengungsi, kemudian ada dari Riau itu ada 43 warga negara Indonesia yang dikoordinasikan oleh Pemda setempat, dan kemudian juga ada dari Jawa Timur ada 29 orang yang nantinya akan dipulangkan, dan dari Sulawesi Barat ada satu orang yang akan dipulangkan melalui koordinasi dengan Pemda setempat. Sementara untuk yang dijemput secara mandiri, ini dari Jawa Timur tercatat ada 13 orang, tapi jumlah ini seperti yang tadi saya sebutkan juga, jumlah ini kemungkinan besar bisa bertambah, seperti tadi misalnya saya berbicara dengan warga, karena rumahnya berada di Bogor, ia berniat nantinya setelah proses pendataan selesai, ia akan pulang secara mandiri, secara sendiri. Dan ada juga tadi kami berbicara dengan orang, warga, yang kemudian menjemput keluarganya yang berada di sini, dan ia akan pulang ke daerah Cipanas. Jadi data ini masih akan bisa terus bertambah, dan sampai saat ini yang sudah tetap ada 107, jadi bisa bertambah sampai mungkin 100 ataupun sampai dengan 200 orang yang mungkin bisa dipulangkan sampai dengan sore ini. Dan ini adalah untuk tahap pertama, untuk tahap kedua, pemulangan WNI saat ini masih dalam perjalanan menuju ke sini, dan rencananya hari ini akan tiba juga nanti WNI yang dari Sudan, dan itu adalah tahap kedua, dan kemudian pada hari esok akan juga tahap ketiga juga akan dipulangkan dari Sudan menuju Jakarta, dan prosesnya nanti akan sama seperti saat tahap pertama ini. Jadi para pengungsi yang tiba dari Sudan kemudian akan dilakukan karantina terlebih dahulu, untuk dilakukan cek kesehatan, kemudian cek psikologis, data, dan lain sebagainya di asrama haji ini. Dan kemudian setelah itu selesai baru mereka bisa dipulangkan, baik itu melalui koordinasi dengan PMDAS Tempas secara mandiri, ataupun melalui lembaga-lembaga sosial yang bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang bertugas di sini. Dan total ada 70 orang petugas dari kementerian yang melakukan pendataan di sini. Dan di asrama haji sendiri-sini, saat ini memang disiapkan Tower 3, khusus untuk menampung para pengungsi dari Sudan ini. Heranus. Ya, singkat saja terakhir, mungkin publik juga atau pemirsa di rumah ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di Sudan. Mungkin ada punya cerita yang bisa dibagikan ke pemirsa di rumah. Anda mendapatkan cerita tersebut dari 385 WNI yang ada di asrama haji ini. Bagaimana sebenarnya kondisi di sana? Karena arus lalu lintas yang terjadi di bandara pun ini harus kondusif ketika ada evakuasi dari WNI. Ya, di asrama haji ini sendiri memang para pengungsi ini mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari pemerintah seperti itu. Seperti misalnya sepuluh mereka pulang, mereka juga akan disediakan makan siang terlebih dahulu. Dan ketika mereka tiba pun, mereka sudah dilengkapi dengan kamar yang cukup begitu. Kemudian juga didampingi oleh pendamping dari untuk pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan psikosoial begitu. Dan memang beberapa dari WNI yang baru saja tiba di sini ini memang ada beberapa yang mengalami sedikit trauma begitu. Karena memang mereka tidak menyangka bahwa mereka tiba-tiba terjadi perang di tempat mereka bekerja ataupun bersekolah di sana. Dan kebanyakan memang tadi beberapa yang saya bicara di sini adalah kebanyakan adalah mahasiswa ataupun keluarga yang memang sudah agak lama menetap di sana. Ataupun baru saja menetap di sana. Jadi mereka sama sekali tidak menunggu ketika mereka melakukan pendaftaran untuk kuliah. Misalnya itu baru berlangsung belum sampai dengan setahun kemudian tiba-tiba mereka mengalami konflik begitu. Ketepat mereka mengalami konflik. Dan ketika terjadi konflik pun berbagai kendala mereka hadapi. Seperti misalnya tidak adanya aliran listrik, tidak adanya air. Apalagi kemudian mereka kemudian juga ada beberapa di antara mereka yang memiliki anak yang masih berumur di bawah satu tahun. Tetapi kemudian ketika misalnya ada informasi bahwa akan dilakukan evakuasi dan evakuasinya pun berjalan dengan lancar. Memang situasinya cukup menegangkan karena memang terjadi banyak tembakan di sana-sini, suara-suara tembakan. Tapi kemudian dari berbagai kesaksian yang saya terima memang bahwa memang sesuatu proses evakuasi cukup berjalan cukup lancar. Dan sampai saat ini total sebenarnya menurut Kementerian Luar Negeri ada sekitar 900-an WNI yang ada di Sudan. Dan sebagian besar diantaranya sudah bisa dievakuasi ke Port of Sudan, itu pelabuhan. Untuk kemudian dievakuasi terlebih dahulu ke wilayah Jeddah, ke wilayah Arab Saudi. Dan kemudian baru kemudian diangkut oleh pesawat dari TNI AU maupun dari pesawat Garuda. Dan saat ini rencananya memang hari ini, rencananya akan tiba lagi. Nanti pelabuhan fungsi tahap kedua dan hari esok akan tiba fungsi yang tahap ketiga, Heranuf. Baik, terima kasih atas laporan kompresif Anda, koresponden kami Iwan Hermawan dalam program CNN Indonesia News Hour.